Pantai Lawata Dan tadi ada informasi terbaru yang masuk Ada semburan minyak Warga kota Bima Nusa Tenggara Barat Diebohokan dengan fenomena langka Perubahan warna air laut di sepanjang pantai Amahami Pantai Lawata Teluk Bima menjadi coklat susu Kejadian ini pun diabadikan dalam video singkat dan beredar di media sosial Sontak saja jaga dunia heboh dan sejumlah netizen terjengang Dengan salah satu destinasi wisata unggulan di kota Bima ini Diketahui pemandangan naas ini terjadi sudah dua hari yang lalu Direktur Walhi NTB mengatakan Pihaknya menduga perubahan warna laut di pantai kota Bima Tepat di semajang pantai Amahami Lawata dan sekitarnya Diduga berasal dari tumbahan limbah Gumpalan-gumpalan warna coklat licin dan menempel satu sama lain itu Diduga berasal dari limbah yang bersumber dari kebocoran Bima Pertamina Yang berada di pantai Lawata di kota Bima Meski belum memunculkan perubahan bau air laut yang menyengat imbas terjemar Direktur Walhi mengatakan bahwa perubahan penampakan dan bentuk air yang muncul semakin parah Terlebih sudah muncul busa dan buih yang mengental dan kecoklatan Di seluruh wilayah pantai yang cenderung mulai berbau Ribuan biota laut dipastikan terjemar dan sebagian ikan mati Namun hingga kini belum diketahui secara pasti dari mana asal limbah busa tebal tersebut Pencemaran yang terjadi di Teluk Bima sangat berdampak bagi nelayan sekitar Yang biasa menggantungkan hidupnya dari tangkapan laut Seorang nelayan setempat mengatakan Dirinya terpaksa tidak melaut karena laut tepatnya mencari ikan di Teluk Bima Sudah terjemar parah Padahal cuaca saat itu sangat bagus untuk mendapatkan ikan yang banyak Tak hanya di wilayah Indonesia saja Pencemaran atau perubahan air laut di wilayah pantai Juga pernah terjadi di negara Spanyol Kala itu sempat terjadi hujan deras dan badai Gloria Yang berakibat pada timbulnya busa tebal Hingga ke tepi pemukiman di wilayah Katalonia, Spanyol Busa yang disebabkan oleh agitasi bahan organik di air laut Menempel di dinding bangunan saat menerjang kota pantai tersebut Peristiwa yang serupa juga sempat terjadi di wilayah Australia Wilayah pantai Gurubini daerah New South Wales Utara Juga dipenuhi busa yang cukup tebal Badai hujan lebat dan angin gencang yang melanda timur laut Australia itu Memicu timbulnya busa tebal Peristiwa tak biasa ini pun kemudian justru menarik minat wisatawan Untuk bermain ke pesisir Nah guys Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya Apa sebenarnya fenomena ini yang terjadi? Apakah karena faktor minyak? Ada juga Baik Tribuners ini ada beberapa warga Kita akan coba Tentunya Seperti boleh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax